Halo, jumpa lagi sahabat-sahabat ini, sehat semuanya ya Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang berkaitan dengan relay proteksi Terutama adalah differential relay Yaitu yang digunakan pada trafo, jadi differential relay trafo Jadi sebelumnya sudah kita menjelaskan beberapa contoh untuk differential relay Baik perhitungannya, maupun juga teori dasarnya Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah Bagaimana cara menguji stability dari differential trafo tersebut Jadi sebelum relay trafo itu beroperasi dan dilindungi oleh differential Halus dilakukan satu tes yaitu tes stability differential trafo Yaitu untuk mengecek apakah aliran dan arah flow dari sisi primer ke sisi sekunder Itu terbaca dengan benar oleh relay differential dan tidak menyebabkan malfunction atau trip pada relay differential Apabila tidak ada gangguan Jadi kita memastikan bagaimana flow yang terjadi pada relay differential tersebut Nah sebagai contoh disini adalah flownya seperti ini Ini dia masuk melalui dari P1 ke P2 Akan mengalir ke menuju ke trafo differential dan akan menuju looping kembali ke dalam setting Untuk yang sisi sekunder itu dia akan mengurangi atau mereduksi Sehingga disini akan dia masuk dan akan balik lagi Sehingga tidak terjadi arus differential di dalam relay differential Atau tidak ada perbedaan arus dari arus yang terbaca dari relay differential Oke terus bagaimana caranya untuk memastikan Yang pasti adalah kita harus memberi source arus Nah dari mana source arus? Kita dapat menanfaatkan tegangan 380 dari gardu induk Seperti ini Jadi nanti 380 dari AC distribution board Kita jumper ke sebelum CT 150 Harus sebelum CT Sebelum CT, sebelum CT, sebelum CT Dan ini akan menuju ke Ini trafonya ya Ini belitan primer, ini belitan sekunder Nah akan menuju ke sisi primer Nah yang sisi sekunder Supaya terjadi arus maka kita harus looping Kalau disini kan sudah looping nih Sisi 380 menuju winding Dan balik lagi ke fase berikutnya dan seterusnya Dan ini akan menjadi looping Nah Yang di sisi sekunder harus juga terjadi looping Gimana harus? Supaya terjadi looping Harus di jumper ke 3 sisinya Di sisi 20 kv Atau di sisi incoming 20 kv Sesudah current transformer Atau CT Seperti ini Jadi disini akan mengalir sisi Arus di sisi primer Dan juga akan Dieksitasikan menuju ke Arus di sisi sekunder Arus yang mengalir apa? Berapa? Nah kita akan jelaskan di bawah Arus yang mengalir adalah Arus dari belitan Pada trafo tersebut Sehingga Itu dapat dihitung sebagai berikut Kita dapat memasukkan beberapa Nemplet yang ada di trafo Berupa kapasitas Disini ada 60 1000 kva Atau 60 mva Tegangan primernya berapa? 135 150 Atau berapa? Nah Kenapa kok ditulis 135? Supaya dia di belitan yang paling tinggi Atau 17 Sehingga Arus yang dihasilkan Semakin besar Tetapi Apabila tidak Apabila Nanti ketika kita injek Ternyata MCBnya trip Karena arus yang mengalir Cukup besar Kita bisa turunkan Di tab Yang lebih kecil Misalnya di tab 150 Nah Tab 150 Sekitar di tab 9 ya 8-9 Nah Itu akan mengurangi Dari arus Yang terjadi Ketika kita melakukan pengujian Atau Kita ingin semakin kecil Bisa Kita laikkan lagi Di tab yang lebih Misal Seperti itu ya Jadi itu Fungsinya itu Kita melakukan Pengurangan tab Salah satunya adalah Seperti itu Kita dapat Mengurangi Tab yang ada di Dalam Trafo Supaya kita dapat Mengatur arus eksitasinya Apabila MCB yang kita gunakan Itu tidak kuat Atau trip Selanjutnya apa Disini ada Tegungan sekunder 22kv Impedansi Nah ini impedansi Yang tadi saya sampaikan Ini sangat mempengaruhi Untuk Arus yang mengalir Dalam Pengujian ini Jadi Arus disesuaikan Ketika dia Presentasinya Semakin besar Maka dia arus Arus yang Dihasilkan Akan semakin kecil Tapi semakin kecil Dia akan semakin besar Karena If sama dengan V kuadrat R Oke Seperti itu Selanjutnya Apa lagi Nah karena disini Kita akan Melakukan pengukuran Di sisi primer Dan di sisi sekunder Maksudnya adalah Sisi primer itu Arus yang asli Mengalir Dan di sisi sekunder Itu adalah Di sisi yang terbaca Relay Atau sekunder CT Jadi disini Kita harus memasukkan Rasio 305 2000 Per 5 Kita masukkan Nah disini Akan terjadi Kalkulasi Secara motis Di arus Yang akan mengalir Di sisi primer adalah 200 Berapa ini 209.95 Ini untuk yang arus Maksimal Yang terjadi Di Di tegangan ini Di tegangan ini Dengan arus Dengan arus Apa namanya Dengan arus Dengan Imbedansinya 11 Dan ini Arus Kapasitas total Yang terbesar Di sisi sekunder Sampai 1574 Nah ini Juga arus Bung singkatnya Yang Tadi kita kan Sudah Bisa Menghitung Dari Perkalian Dari 100% Terus dibagi Dengan Imbedansi Dari Trafo Kemudian Dikali Dengan Arus Maksimal Tadi Yang Bisa Dialiri Dari Kemampuan Belitan Yang ada Di Trafo 60 Itu Dihitung Jadilah Arus Sampai Terbuka Dan Di sisi sekunder Oke Kita lanjut Nah Kita tahu Sekali lagi Disini Kita menggunakan Tegangan 3 Fas Sehingga Kita menggunakan Tegangan 3 80 Maka Kita masukkan Disini Tegangan 3 80 Dan Disini Sekunder Berapa Holt Berarti Disini Akan Terjadi Kurang Lebih Sekitar 57 Volt Dari Rasio Rasio Dari Trafo Tersebut Misalnya Disini Saya Ambil Gampang 150 Per 20 KV Itu Sekitar 7 Setengah Kali Atau 7 Setengah Kalinya Atau 57 Itu Kali 7 Setengah Kali Kurang Lebih 380 Volt Misalnya Disini 380 Ini Kurang Lebih 7 Setengah Kali Tergantung Dari Rasio Yang Kita Gunakan Terbaca Nah Inilah Yang Dihasilkan Karena Kita Menggunakan Tegangan Kecil Yaitu 380 Volt Fasa Maka Arus Hubung Singkatnya Yang Dihasilkan Adalah Kecil Sekitar 5,32 Amper Dari Mana Ini Dari Tegangan 380 Dibagi Dengan Tegangan Yang Kita Gunakan 150 KV Dikali Dikali Dengan Arus Gangguan Terbesar Nah Ini Disini Itu Dibagi Tegangan Yang Kita Gunakan Dibagi Dengan Tegangan Nominal Dikali Arus Gangguan Terbesar Seperti Itu Juga Yang Terjadi Di Sisi Sekunder Sisi Sekunder Sisi Sekunder Sisi Sekunder Sekunder Maksudnya Sisi 20 KV Nah Lalu Yang Terbaca Di Relay Atau Yang Transformasi Dari Kalian Transformer Itu Berapa Ya Rasio Aja Rasionya Berapa Tadi Misalnya Disini Ada 300 Per 5 Berarti Kita Tinggal Kalikan Rasio Dan Didapatkan 88,64 miliampere Jadi Sarannya Adalah Kita Menggunakan Ampermeter Yang Mempunyai Akurasi Kecil Sangat Kecil Maksudnya Sampai Komanya Di Belakang Akurasi Yang Tinggi Dengan Digitnya Yang Bisa Sampai Dua Angka Di Belakang Koma Apabila Satu Amper Atau Kita Sangat Membutuhkan Satuan Mengecek Apakah Sudah Normal Rangkainya Atau Belum Itu Kita Harus Tahu Dulu Disini Rangkainya Seperti Apa Apakah Sudah Benar Secara Hitungan Dan Juga Yang Diukur Jadi Kita Diketahui Bahwa Arus Yang Di sisi Primer 5,32 Nah Kita Ukur Nanti Di sisi Yang Primer Atau 150 KV Bisa Di Kabel Yang Kita Jumperkan Hanya Pasir Masih Fasa Atau Di Sekitar CT Tapi Saran Saya Di kabel Yang Jumperan Kita Ukur Disitu Misalnya Disini Terbaca 5,3 Terbaca 5,3 Rata Berarti Sudah Bagus Sekarang Di balik Di sisi Sekunder Di sisi Sekunder Di sisi 20 KV Bisa Di kabel Power Atau Di Jumperan Di Jumperan Yang Jumperan Yang Kita Lakukan Di sini Jumperan Di sini Bisa Juga Diukur Hati Hati Ada Tegangan Cukup Bisa Membuat Kaget Jadi Harus Safety Terguna Misalnya Disini Terbaca 40 Karena Akurasi 40 Detail Masukkan Kurang Lebih Karena Kekurangan Dari Jumperan Tapi Rata Rata Itu Akan Di Bawah Jadi Saya Tulis 37 Nah Terus Gimana Kita Harus Ukur Di Sisi Sekunder CT Di Terminal Relay Diferensial Nah Ini akan Terjadi Seperti ini Ukurannya Terukur Seperti ini 80 85 Nah Ini berarti Sudah Sesuai Sedangkan Di Sisi Sekunder Atau Sisi 20 KV Di Terminal Diferensial Kita Anggap Di Sini 95 Oke Berarti Sudah Sesuai Lalu Apakah Sudah Stabil Atau Belum Stabil Stabil Atau Belum Stabil Itu Sebenarnya Adalah Hasil Pengurangan Dari Sisi Primer Dan Sisi Sekunder Apabila Kita Menggunakan Arus Diferensial Untuk Diferensial Dari Masing-masing Yang Pengurangan Secara Langsung Secara Arus Tetapi Sekarang Sudah Banyak Diferensial Menggunakan Apa Namanya Menggunakan Menggunakan Relay Elektronik Atau Digital Sehingga Disini Cukup Melihat E-Diff Apabila E-Diff Nol Maka Dia Stabil Dengan Ditandai Restrain Naik Ketika E-Diff Nol Mendekati Nol Dan Restrain Naik Itu Sudah Stabil Kalau Yang Ini Kita Pengurangan Karena Pengurangan Dari Sisi Sekundar CT Sisi Primer Dan Sekundar CT Sisi Sekundar Untuk Unstabil Jadi Setelah Kita Tahu Relay Differensial Sudah Stabil Sudah Bagus Untuk Rangkanya Tetapi Kita Harus Yakinkan Memang Benar-benar Itu Sudah Rangkanya Benar Jadi Kita Harus Melakukan Simulasi Seolah-olah Terjadi Gangguan Di Internal Trafo Gimana Caranya Berarti Kita Harus Balik Salah Satu CT Yang Ada Sekundar CT Kita Mengatakan Sekundar CT Ada 1 1 1 S2 Nah Itu Kita Dapat Balik Jadi Kondisi Kabelnya Yang tadinya Di 1 S1 Kita Perubahkan Jadi 1 S2 Atau Fasanya Yang tadinya Di 1 S1 Kita Pindah Ke 1 S2 Dan Netralnya Yang tadinya Di 1 S2 Kita Perubah Ke 1 S1 Nah Itu Akan Merubah Flow Aliran Dari Yang Ada Disini Misalnya Ini Yang Kita Baik Ada Sisi Sisi Primer Maka Yang tadinya Arusnya Seperti Ini Dia Akan Berputar Balik Dia Akan Berputar Balik Dan Berputar Balik Tidak Seperti Ini Tapi Ke Arah Atas Ini Ke Atas Ke Atas Ke Kiri Dan Perputaran Balik Dan Hal Itu Akan Menjadi Penambahan Penambahan Di Sisi Sekunder Relay Sehingga Disini Akan Terjadi Penambahan Penambahan Antara Yang Terukur Di Sisi Primer Sekunder CT Sekunder Pada Sekunder CT 20KV Pada Sekunder CT Apabila Kita Menggunakan Relay Yang Berupa Digital Maka Yang Akan Terjadi Adalah Arus Diferensial Atau E Diferensial Akan Naik Dan Restrain Tetap Ada Tetapi Kecil Tetap Ada Tetapi Kecil Jadi Itu Yang Dinyamakan Unstabil Atau Seolah-olah Kita Mengupayakan Gangguan Ada Di Internal Trafo Nah Ini Sudah Yakin Kita Benar Rangkaian Tersebut Apa Namanya Arus Rangkaian Arus Tersebut Itu Pada Kondisi Yang Stabil Dan Benar Jangan Lupa Setelah Kita Melakukan Pengujian Unstabil Kita Balikan Lagi Untuk Rangkainya Menjadi Stabil Dan Trafo Kita Siap Energis Dengan Menggunakan Perlindungan Diferensial Transformator Jadi Itu Sedikit Banyak Untuk Tentang Cara Stabiliti Dari Trafo Sebelum Kita Melakukan Energis Atau Pengoperasian Trafo Baru Yang Ada Di Habangan Atau Apabila Terjadi Malfunction Pada Relay Diferensial Jadi Terkadang Ada Relay Yang Sudah Lama Sudah Tidak Diuji Tiba Tiba Tidak Ada Gangguan Internal Tapi Relay Diferensial Bekerja Nah Kita Dapat Melakukan Stabilitas Ini Untuk Mengetahui Apakah Rangkaian CT Relay Diferensial Ini Dalam Kondisi Benar Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Share Subscribe Dan Like Semoga Ini Dapat Berguna Untuk Masyarakat Semua Engineer Apabila Ada Kekurangan Kita Mohon Kritik Dan Perbaikan Dari Saran Dan Perbaikan Dari Para Teman Sampai Jumpa Di Konten Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima